Anak baik, anak cakep ketemu, sama anak cakep juga ya sama El Rumi tuh Bentar lagi dia masuk tuh, manajemen Republik Cinta ya kan Hola netizen yang tercinta El Rumi dan Sifahaju tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik terkait hubungan mereka Diduga El Rumi berhasil melulukan hati Sifahaju setelah hubungan asmaranya dengan Rizky Nazar Kandas Tentu saja banyak publik yang setuju jika El Rumi berpacaran dengan Sifahaju Begitu juga dengan Ahmad Dhani yang ikut bahagia dan setuju jika putranya menjalin hubungan asmara dengan Sifahaju Bahkan Ahmad Dhani ingin agar El dan Sifah langsung melangkah ke pelaminan Ia pun mengaku siap untuk menikahkan putra keduanya itu dengan Sifahaju Ahmad Dhani mengatakan ia ingin menikahkan ketiga anaknya sekaligus Seperti diketahui ketiga putra Ahmad Dhani sama-sama sudah memiliki pasangan Saat disinggung soal ketiga calon menantunya Ahmad Dhani mengaku mereka merupakan sosok yang baik Sambil bercanda dirinya jadi ingin menikah lagi melihat kedekatan ketiga anak-anaknya dengan pasangan mereka Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Yang pacaran mama itu kan si Dul ya Jadi harusnya kan dia bilang kemungkinan si Dul yang bakal nikah tahun depan ya Doain aku bisa tahun depannya Mestinya kan gitu ya karena dia kan jomblo waktu itu Tapi dia bilang kemungkinan Al-El Dul Bisa kali si Dul ngalah sama kakaknya Bilang gak kalau kita bakal kondangan online Siap 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 Ada aja gebrakannya ya kan Malah aja Cipang ngepost foto nih Artinya Ape L Meluncur segera L Ya kan Udah direstuin gak sih Ape lagi gebrakan besok Nanti malam Nanti subuh Gak bisa nih gue tenang Gak bisa nih gue ngedip Ada aja yang baru ya kan Dan kalian tau guys Kebetulan aku join eksklusifnya Dan disitu ada foto Kayak Kak Ina gitu Ada Cipang ada El Dan siapa nama anaknya tuh Kenzie ya nama anaknya Itu Cium tangan Kayak sedih sih ngeliat ada sedihnya Tapi kepo ya Kepo ya Gengis banget udah Mamanya Cipang udah El Cipang membara Aku setiap hari Bangun tidur Mau tidur Disuguhkan dengan El Cipang El Cipang Sampai aku kesem-sem sedih nih Sampai Merinding Ya Allah Ini support sistemnya Bener-bener orang dalam Semua guys Gimis banget Pegangin terus El Biar gak kabur Apanya aku digituin Sampai alis sisipanya tuh Dibenerin gitu Dikini Ngetahu jingjet Ngetahu apa itu Udah mulai go public nih ya Tuh Kapan nikahnya Cina sisipa Gimana anaknya aja Cina Gue mau diijinin Cina 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 Cek si Ahmad Dhani Nah obo Ya ampun nih Gue mau sendiri ya Ya Allah Kapal El Cip Mau berlayar nih Sebentar lagi Ex of service banget Sebentar lagi Si Cipang jadi menantu Bunda Maya Dan Ahmad Dhani Terusnya di atas Selalu stay di belakang Cipang tau Di nikahannya Torik aja tuh Si bajunya Di itu Di pegangin Terus ada komenan love Si Cipang ke si El Terus sama si El Di bales Love Kali 3000 Cina Ya Allah Siah Nih Gusti Emang ada Cewek yang udah move on Sebelum putus ada No Si Pak Haju Lu liat no Dia udah move on Dari sebelum putus Sama si Rizgi Nazar Karena kenapa Karena dibuat lonely Mana move onnya Sama si Ape Sama Erumi Lu liat Nanti kalo misalnya ditanya Emang mertua lu siapa Udah mah ya Sama Ahmad Dhani Terus menganja Mila lagi Apakah ga mantep kan Siapa suruh modelan Si Pak Haju Lu selingkuhin Udah dibuat lonely Kagak dianggep Jarang dipost di sosial media Pacarannya dibawa ke rumah Lu Dijadik babysitter Kok ponakan lu Ampe dia males banget Pake hilse Karena lu kependekan Lu kan Jahat kan Mulut gue kan Nih mulut cewek-cewek Gue emang jahat begini Nih buat cowok-cowok Yang modelan kayak Si Rizgi Nazar Ya lu jangan nganggep Remeh cewek-cewek Yang bentukannya Kayak bucin-bucin Yang cintanya tinggi banget Dibanding cowoknya Emang pas di hubungan Kayak tolol Kayak bego Iya-iya aja Tapi kalo udah Move on Lu tau Nih Nih lu aja Kagak mau dia Ada lagunya kan Wanita Racun Dunia BTW Tuh SG-SG Yang beredaran di Tiktok Yang si Rizgi Nazar Bikin Instagram story Itu bener Apa editan Kalo bener Mampus Nyesel kan Nyesel Biarin aja Lu liat Masih El Rumi Mantep banget Masih Siva Haju Tiga momen salting Siva Haju Ke El Rumi Yang pertama ada momen Pas Siva ditanya Kapan nikah Sama Ahmad Dhani Dan guys Tau gak Mamanya Siva Haju Yang bernama Sandy Haju Itu tuh dikabarkan Sudah merestui Hubungan Siva Dengan El Jadi mamanya Siva tuh Kemarin nge-post Foto mereka Terus ada Emot love gitu guys Ini tuh dipost di story Oke Momen salting kedua Itu tuh pas Siva Dikenalin ke Mulan Jamila Sama El Jadi Siva tuh kayak Lari-lari malu gitu guys Setelah dikenalin sama Mulan Eh Pepe gue sekarang Isinya mereka berdua doang tau Dan guys Ada satu lagu Yang bener-bener Ngedeskripsiin Hubungan Siva Sama El sekarang Nih Judulnya tuh hanya kita Ini tuh lagu barunya Aruma Dan guys Kalo kalian liat liriknya Lagu ini tuh nyeritain Tentang seorang wanita Yang tadinya Ada di hubungan Yang menyedihkan Terus tiba-tiba Ada cowok baru Yang dateng Dan cowok ini ngomong Larilah ke pelukanku Ku kemas dalam jagaku Ku tau kau takut Alismu mengerut Tapi percayakan aku Pundaku Untukmu Dan guys Gak cuma itu Ini tuh album barunya Aruma Itu juga cocok banget Sama hubungan mereka sekarang Judulnya tuh Berbunga Jadi nih ya Lagu-lagu di album ini tuh Awalnya galau banget Lagu Muak Aruma Itu juga ada di album ini Nah Tapi di akhir albumnya Itu tuh bener-bener Happy ending Yes Endingnya tuh si lagu Hanya kita tadi Persis banget Kayak Siva yang tadinya Sama R Terus sekarang Happy ending Sama El Semoga ya Amin Oke Moment salting terakhir Itu tuh pas El Ngasih kue ulang tahun Ke Siva Siva Hajo Melrumi Lagi rame banget Sliwuran di FPP gue Kagak pagi Malem Siang Malem Ampe pagi lagi Ampe malem lagi Ampe upin-upin sarjana Juga kagak selesai-selesai Kayaknya Lusah banget ngomongin Kagak bakal selesai-selesai Kayaknya ya Lucu-lucu banget Gitu ya Ihh Gemes Ya kan Lagian si Iris Kinajar Lu kagak jaga Baik-baik Pacar lu dulu Baik loh si Siva ini loh Siva Hajo Waktu putusan ampe lu aja ya Ya nih lu liat deh Waktu dia putusan ampe lu Rizky Dia tuh bikin Statusnya itu Menerangkan Kalo udah selesai Ampe lu Tapi Jangan bawa-bawa Isu orang Tiga Yang katanya Siva lu itu loh Si siapa itu namanya Salsa Ape gitu ya Kenapa ya Dia bilang Kenapa dia harus bikin Kayak gitu Karena dia gak mau Nanti Si Salsa ini Bakal kena imbasnya Tuh Mana ada Eh Orang putusan Terus diomongin Kayak gitu Biasanya bodo amat Diurusan lo Kenapa jadi Dok-dok-dok Ape pacar gue dulu Gitu kali ya Kalo yang lain sih Kalo gue juga gitu Kayaknya Ngapain Gue harus ngejelas-jelasin Hah Tuh ya Anak baik Anak cakep Ketemu Ape anak cakep juga ya Ape L Rumi Tuh Ya bentar lagi Udah masuk tuh Manajemen Republik Cinta Ya kan Ape Papa Dhani Ya Ape Bunda Maya Ya Ape Mame Wulan Ya kan Naik deh tuh Jat pribadi Ape Bunda Maya Udah deh selesai deh Rezikin aja Tuh jangan bikin-bikin deh tuh Status yang sedih-sedih Ya Udah kan udah selesai Ya sekarang waktunya Sifah aja sama Rumi Udah gitu Sabar bang Sabar Eh Tapi satu lagi nih ya Yang gue baru tau gitu Tiba-tiba tadi pas gue di kantor ya Ada yang bilang Ya udah mendingan aja sih sama Rumi Lagian kalo sama Rizki Najar Katanya dia Oh jagain keponakannya mulu Mainnya sama keponakannya mulu Kalo di rumah Rizki Najar Emang iya Hmm Basar lo netizen Ternyata akurat kagak nih Jangan ngadi-ngadi Emang bener ki Hmm Udah deh Emang bener-bener aja